Mengenal satu debut world blackout, aturan yang bikin debut Cristiano Ronaldo di Manchester United tak akan disiarkan TV lokal Inggris. Aturan unik di Inggris yang membuat pertandingan papan atas, di sana dilarang ditayangkan televisi pada Sabtu pukul 3 sore. Sebelum era Liga Primer dimulai, KF pertandingan hari Sabtu pukul 15.00 waktu setempat telah dilarang untuk disiarkan di televisi di Inggris. Dengan stasiun penyiar hanya dapat menayangkan pertandingan sebelum jam itu. Dan setelah lewat pukul 17.00 di televisi nasional. Meski KF pukul 15.00 adalah short di mana sebagian besar pertandingan sepak bola akhir pekan dimengkan, dengan beberapa partai terjadi pada saat yang bersamaan. Laga-laga tersebut tidak pernah disiarkan langsung di televisi Inggris, karena ada satu aturan football blackout atau pemadaman sepak bola. Tapi apa itu football blackout, dan mengapa pertandingan pada Sabtu pukul 3 sore tidak disiarkan untuk disiarkan di televisi Inggris? Football blackout adalah aturan yang menyatakan bahwa tidak ada pertandingan Liga Primer, football league atau PLFA yang disiarkan di televisi secara langsung pada hari Sabtu antara pukul 14.45 dan 17.15. Pertandingan itu tetap dapat dimainkan pada hari itu, dan pada waktu itu tetap dilarang untuk disiarkan di televisi. Dengan kick off, yang disiarkan televisi pada hari Sabtu sebagian besar terjadi pada pukul 12.30 atau 17.30. Dengan demikian, debut kedua Cristiano Ronaldo bersama MU yang ditetapkan terjadi pada Sabtu, tak akan bisa disaksikan mereka yang ada di Inggris. Pantaran waktu kick off melawan Miami Pestle ditetapkan pada pukul 3 sore. Ini mengikuti aturan yang telah ditetapkan sejak 1960 ketika pimpinan Runele Bob Lott berhasil meyakinkan sesama ketua football league bahwa pertandingan yang disiarkan langsung oleh televisi pada Sabtu sore akan berdampak negatif terhadap kehadiran penonton di Liga yang lebih rendah. Dia meyakini, sebagai contoh, jika setan merah akan bermain melawan Liverpool pada Sabtu pukul 3 sore. Para supporters di TVC bahwa akan memilih untuk menonton pertandingan di televisi ketimbang datang menyaksikan duel tim yang sebenarnya mereka dukung. Akibatnya, pendapatan dari sektor tiket penonton di Liga yang lebih rendah akan berkurang. Lebih dari 40 tahun berlalu, aturan itu masih berlaku. Pertandingan Liga asing juga ikut terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Sky Sport tidak menampilkan 15 menit pertama pertandingan La Liga yang dimulai pada pukul 5 sore waktu Inggris. Belum lama ini, final VLFA mendapat pengecolian dan disiarkan 23 sore pada hari Sabtu di bulan Mei. Namun pada 2012, final VLFA dipindahkan ke jam 5 sore. Agar sesuai dengan aturan blackout, match day terakhir di Liga Premier yang memainkan 10 pertandingan dimulai pada waktu yang sama pada minggu pukul 15.00. Selagi match day terakhir di Pukul Black, dijadwalkan mulai pukul 15.00. Dan seterusnya pada Sabtu dengan menyiarkan beberapa pertandingan. Selama periode blackout, siaran radio yang memandu langsung jalannya pertandingan tetap diizinkan, baik secara nasional maupun lokal. Hal ilegal bagi tempat umum seperti pop dan bar untuk menyiarkan pertandingan pukul 3 sore melalui saluran streaming langsung. Lalu negara mana saja kaya menerokan pukul blackout? Inggris adalah satu-satunya negara yang melarang siaran kickoff pada Sabtu pukul 15.00. Negara itu bahkan menjadikan blackout jam 3 sore sebagai tradisi, menggantikannya dengan program Seller Saturday di Sky Sport. Sebuah acara di mana para pakar akan menceritakan kejadian dalam pertandingan dengan penuh semangat kepada pemeriksa tanpa adat cuplikan yang ditampilkan. Itu terbilang populer dan diikuti pula oleh Miss of the Day di BBC. Tiga liga besar Eropa di Perancis, Spanyol, Jerman, dan Itali tidak mengikuti aturan blackout seperti itu. Dan baru-baru ini, ada cukup bukti bahwa periode blackout tidak memengaruhi hasil dari tingkat kehadiran penonton di liga yang lebih rendah. Adalah ironi bahwa pertandingan Liga Premier pada Sabtu pukul 15.00 lebih banyak disaksikan oleh mereka yang berbasis di Amerika Utara atau Asia daripada Inggris. Yang telah membanggakan diri sebagai negara yang merupakan rumah bagi sepak bola. Lalu apakah ada upaya untuk menghilangkan tradisi purple blackout? Tentu saja, supporter sepak bola yang berbasis di Inggris tidak selalu memiliki sumber daya atau kemampuan finansial untuk selalu menghadiri pertandingan saat Miss of the Day. Banyak yang hanya dapat mengikuti pertandingan timnya di televisi dan tidak dapat menonton tim Anda pada pukul 3 sore, jelas membuat frustasi. Sudah ada penelitian tentang dampak sepak bola yang disiarkan langsung ke televisi dengan tingkat kehadiran penonton di stadion. Dengan konsensus menyebut, ada sedikit atau tidak ada korelasi, jika Anda adalah supporter lokal, Anda akan tetap menghadiri pertandingan kandang tim yang dibela terlepas terisi atau yang akan bermain pada jam 3 sore di televisi. Pada Februari 2011, Advokat Jenderal Kokot dari Pengadilan Eropa meluncurkan penyelidikan dan menyimpulkan bahwa football blackout tidak mempengaruhi kehadiran penonton di liga yang lebih rendah. Faktanya, diragukan apakah football blackout mampu mendorong kehadiran jumlah penonton di pertandingan dan partisipasi dalam pertandingan, katanya dalam sebuah pernyataan. Kedua, kegiatan memiliki kualitas yang sama sekali berbeda dengan seran langsung di televisi. Tidak cukup ditunjukkan kepada pengadilan bahwa football blackout benar-benar mendorong kehadiran dan partisipasi penonton dalam pertandingan. Tidak ada football blackout yang diadopsi di Prantis, Jerman, Italy, dan Spanyol. Atau di Irlandia Utara, artinya dalam lingkup pengaruh sepak bola Inggris. Pada 2016, Ofcom meluncurkan penyelidikan terhadap hak-hak sepak bola yang disiarkan televisi dan menyerupai penggemar sepak bola tentang apakah mereka ingin melihat perubahan. Teman mereka menyimpulkan bahwa sepertar sepak bola sangat ingin melihat kesimbangan antara jumlah pertandingan yang disiarkan di televisi dan jumlah pertandingan yang kick-off pada hari Sabtu pukul 3 sore. Namun pada Desember 2017, Liga Plainer meneruskan rencana untuk membuat waktu kick-off baru pada Sabtu pukul 1945 mulai musim dari 19.2020 dengan slot 8 pertandingan akan dimainkan pada waktu itu sepanjang kampanye. Terima kasih telah menonton!